Intro What's up yoe ketemu lagi bareng gue di channel Tegravis Sentunya bersama Advin dan keseluruhan informasi-informasi terang terbaru Dan terupdate seputar dunia kripto Sebelum kita masuk ke dalam masanya Seperti biasa ini gue menyampaikan dulu buat kalian semua Para gratisan-gratisan people gue di seluruh Nusantara Gimana men kabar kalian? Ya tentunya udah semakin banyak banget token-token kripto Ataupun coin-coin kripto yang akan menghasilkan dari berbagai link Ataupun website-website yang sudah pernah kami share Baik itu di channel Telegram maupun di video kami sebelumnya Udah banyak banget dan kalian bisa gunakan website-nya Karena website-nya terbukti gratis dan membayar Seperti kata gue di video gue sebelumnya itu ada yang nanya nih Bang coba lo jelasin lo kasih paham kepada kita semua Cara menggunakan express crypto Karena banyak banget ya Banyak banget yang nanya untuk di express crypto itu lebih susah Daripada di voucher P ya Terus buat kalian semua yang belum punya akun di express crypto Kalian bisa klik aja linknya nanti gue bakalan sertakan di bagian bawah Kan tinggal klik terus coba daftar Untuk cara daftarnya itu sangat mudah dan sangat gampang Ya kita langsung aja coba masuk ke bagian express crypto Jadi sebelum kita tahu atau sebelum kita menggunakan express crypto Express crypto adalah sebuah micro wallet ya Micro wallet yang digunakan untuk mengumpulkan koin-koin dari voucher-voucher Atau dari website-website yang terbukti gratis Misalkan ini kalau menurut gue ya Ada juga disitu kalian bisa menggunakan website yang diarahkan Ke dalam website yang berbayar Ataupun perlu menggunakan deposit terlebih dahulu Dan disini Express crypto sendiri bisa menampung banyak koin Banyak koin yang harus lo tahu disini ada banyak banget Ada binance ya Ada Bitcoin Ada Bitcoin Cash BitTorrent Terus ada Bitcoinnya bukan Bitcoin ya Ada tulisannya beda Lambangnya juga beda Terus ada Cardano Ada Dashcoin Ada Digibet Ada Dogecoin Ethereum Ethereum klasik Xgold Ada Xsilver Ada Horizon Ada Komodo Ada Lix Ada LTC Ada Monero Neo Per koin Ada Pave Egg Terus ada Ravencoin Ada Redcoin Ada Ripple Ini SRP Terus ada Shiba coin Ini baru dateng ya Terus ada Stratis Ada Tezos Ada TRX Ada Tether Ada Vertcoin Ada Wave Terus ada ZCash Ini koin terakhir Jadi lo harus tahu sendiri Harus tahu Harus bisa memahami Gimana cara bisa mendapatkan koin-koin yang ada di Express crypto ini Tentunya dari Express crypto sendiri Sudah memberikan banyak banget Sudah memberikan banyak banget Pilihan website atau voucher yang bisa Untuk mengumpulkan koin-koin yang ada di sini Ya ada token-token yang ada di bagian Express crypto ini Cara itu sangat gampang sebenarnya Jujur ya Pertama dulu gue menggunakan Express crypto Gue agak sedikit bingung Di sini cara mendapatkan walletnya itu gimana Kalau di Express Kalau di voucher pay Kita buka di voucher pay Kita buka di bagian voucher pay Kalau misalkan kita mau cari wallet Di sini kan kita klik di bagian deposit Kita klik di bagian deposit Terus kita milih Ada Bitcoin Ada Ethereum Dogecoin dan lain Sebagian yang ada di sini Kalian tinggal klik aja Kalau udah terklik Terus udah terkopi Berarti wallet elite coin Wallet yang kita mau copy Itu udah pasti bakalan Ada gitu ya Tapi beda dengan yang ada di Express crypto Kita cek lagi di bagian Express crypto Untuk di Express crypto Kalian gak perlu buka satu persatu token Terus bisa melihat walletnya Jadi kalian cukup menyalin ini Ada namanya your unique ID Di sini ada EC ini Pokoknya inilah Unique ID Ini sama aja kayak wallet Wallet yang ada di voucher pay Jadi kalian gak perlu ribet Gak perlu susah payah Gimana caranya bisa menghasilkan wallet yang ada di sini Kalau misalkan kalian ngeklik Di sini kan kita gak bisa nih Kita klik satu persatu Misalkan kita klik di bagian deposit Kayak di voucher pay tadi Gak bakalan munculnya Walletnya itu gak bakalan muncul Jadi kalian wajib menggunakan ini Untuk bisa Mengirimkan koin Bisa mengirimkan koin Dari voucher-voucher lain Nah jadi ini penting banget Your unique ID Ini bisa kalian salin Seperti ini cara nyalinnya Oke Di bagian tanda ini Gue kasih tanda dulu Ke kalian semua Jadi ini Ini kalian tinggal klik aja Kalau udah kalian klik Otomatis nanti bakalan Ada tulisan seperti ini Nah Mana tadi Oke Ada tulisan copy Berarti ini udah berhasil di copy Ini untuk Untuk cara Mengirimkan koin Dari voucher-voucher lain Supaya masuk ke bagian sini Ke bagian token-token Yang ada di Espress Crypto ini Baik di Dogecoin Ethereum Litecoin Dan lain sebagainya Caranya seperti itu Terus untuk Cara mengirimkan Koinnya Atau melempar Koin yang sudah Kita dapatkan Terus bisa Masuk ke Direct wallet Itu gimana bang caranya Ya Oke Kita harus Tahu dulu Disini ada namanya Dashboard ya Terus disini Ada namanya Chat Terus kita lihat lagi Disini ada wallet ya Nah Disini Ini ada namanya Deposit ada withdraw Ada fee ada monitor Ada deposit Itu seperti biasa Kita mengirimkan Koin Terus Supaya koinnya itu Ada di token Yang ada di bagian dashboard Terus withdraw Nah withdraw ini Kita coba klik Ini penting banget Jadi lo gak bisa Sembarangan Withdraw Di bagian sini Jujur ya Awalnya Gue gunakan Espress Crypto Itu agak lumayan Ribet banget Lebih ribet dari Direct Lebih ribet dari Voucher Tapi ketika Kita sudah paham Sudah mendalami Intinya dari Espress Crypto Ini Gak begitu Susah Ya Oke Disini untuk withdraw Informasi ya Ada regular withdraw Itu di pukul 9pm Sampai 11pm Ada Espress Withdraw Itu 5 menit ya Waktunya Waktu Bisa terkirimnya Itu 5 menit Itu sama Kayak di Voucher Pay Sama di Indodug itu sama Terus untuk Konfirmasi Withdraw Itu 1 jam 1 jam untuk Konfirmasi Withdraw Dan fee nya V nya itu 5% 5% 5% Dari Kalian Misalkan Withdraw 30 Dogecoin 30 dogecoin Itu berarti V nya 5% Lo tinggal Potong Sendiri ya Nanti Kalau misalkan Lo punya 30 dogecoin Terus Kalian Coba Withdraw V nya 5% Itu Dapatnya Berapa Yang Masuk Direct Wallet Terus Ada Pending Regular Withdraw Jika Misalkan Dicancel Itu Waktunya 5 Menit 5 menit Sebelum Transaksi Kalian Itu Kalian Iakan Gitu Ataupun Sebelum Diproses Nah Disini Ada Execute Transaction Cannot Be Cancel Jadi Ketika Kalian Kita Coba Terjemahkan Aja Supaya Kalian Lebih Gampang Oke Disini Ada Transaksi Yang Telah Dilakukan Tidak Dapat Dibatalkan Kalau Misalkan Kalian Sudah Berhasil Atau Sudah Berhasil Diproses Dari Website Jadi lo Gak Bisa Membatalkan Gak Bisa Gak Bisa Dibatalkan Karena Apa Disini Sudah Ada Ketentuannya Sendiri Kalau Misalkan Di Indoduck Dibatalkan 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 Disini Ada Sejarah Withdraw Kita Ini Kemarin Gue Coba Withdraw Di LTC Sudah Berhasil Terkirim Ini Sudah Di 27 Maret Sudah Lama Gue Coba Withdraw Untuk LTC Kemarin Gue Paling Suka Jadi Gue Coba Kumpulin Dan Gue Coba Withdraw Di Coin LTC Gak Gak Begitu Lama Gak Terlalu Lama Untuk Kita Mengirimkan Coin Di Express Crypto Ke Indoduck Itu Cukup Waktu Sekitar 5 Menitan Gak Nya Cepet Banget Kalau Misalkan Lo Mau Coba Caranya Kalian Lihat Dulu Di Bagian Dashboard Untuk Kalian Mau Withdraw Itu Gimana Caranya Seperti Ini Disini Ada Warna Merah Ada Warna Merah Berarti Tandanya Belum Belum Bisa Kalian Withdraw Ini Merah Lagi Sedikit Masih Dikit Banget Ini Belum Bisa Kita Withdraw Doge Coin Di Bagian Sini Punya Gua Itu Masih Kuning Berarti Ini Belum Bisa Kita Withdraw X Gold Ini Gak Ada Koin Tapi Warnanya Udah Hijau Sebenernya Kalau Udah Hijau Itu Udah Udah Bisa Withdraw Karena Disini Gak Ada Koin Berarti Kita Bukan Bisa Kena Withdraw Disini Litecoin Juga Masih Kuning Berarti Belum Kita Bisa Withdraw Kalau Misalkan Udah Hijau Di Balance Itu Kalian Bisa Klik Disini Nah Kalian Bisa Langsung Withdraw Kalian Bisa Langsung Withdraw Nanti Disini Ada Select Withdraw Network Nah Kalian Bisa Pakai Binance Seng Bisa Pakai Binance Smart Seng Terserah Kalian Mau Pakai Yang Mana Ada Address Book Ini Kalian Bisa Tambahkan Bisa Tambahkan Menggunakan Kita Coba Klik Nah Ini Ada Assurance Bisa Pilih Ada Network Kita Coba Klik Kemana Kita Mau Withdraw LTC Misalkan Kita Klik Di LTC Oh Ternyata Tidak Ada Nah Disini Kalian Bisa Klik Ini Ada Tulisan Address Label Kalian Bisa Klik LTC Apa Ya Binance Misalkan Nah Kayak Gini Bisa Ada Network Kita Klik Di Bagian LTC Nah Baru Kalian Masukkan Address Enter Wallet Address Kalian Kalian Mau Gunain Misalkan Di Binance Boleh Mau Di Trus Wallet Boleh Terserah Kalian Kalian Mau Gunakan Wallet Apa Dan Biasanya Kalau Kemaren Itu Gue Coba Setting Disini Itu Waktu Tunggu Satu Harinya Satu Hari Supaya Wallet Kita Wallet Yang Biasanya Mau Kita Withdraw Itu Bisa Tersedia Kalau Misalkan Belum Satu Hari Ini Belum Bisanya Dulu Tapi Gue Nggak Tahu Sekarang Disini Juga Ada Thread Kita Coba Di Thread Ada Exchange Ini Gunanya Memindahkan Coin Sama Kayak Di Coin Flip Di Bagian Pau Ada Minimini Sendiri Kalian Bisa Baca Baca Nggak Perlu Gue Jelaskan Secara Detail Disini Kita Coba Klik Ada Overwall Overwall Itu Sama Kayak Apa Apa Ini Pokoknya Kayak Lu Harus Ngisi Ngisi Gitu Ya Apa Sih Gue Agak Sedikit Bingung Overwall Itu Survei Survei Harus Nisi Survei Dan Disini Ada Namanya List Offset Kalian Bisa Mendapatkan Token Token Dari List Offset Di Bagian Express Crypto Ini Mereka Juga Menyediakan Website Website Yang Banyak Ada Bitcoin Ada Binance Ini Banyak Banyak Bisa Klik Satu Per Satu Di Bagian Bawah Oke Belum Terbuka Jadi Kalau Misalkan Lo Mau Dapetin LTC Terus Lo Belum Punya Bahan Untuk Di Websitenya Bisa Ngumpulin Di Express Crypto Atau Enggak Kalian Tinggal Klik Aja Di Bagian Sini Mana LTC Kita Coba Klik Aja Satu Coba Kita Klik LTC Terus Kita Tungguin Nah Di Bagian Bawah Ini Ada Dats Crop Ini Bisa Menghasilkan LTC Ada Auto Foucher Ada Earn Faster Ada Random Satoshi Ada Ece Mining Coin Pice Ini Banyak Banyak Lo Bisa Ngasilin Token Token Disini Dengan Ini Dengan Ini Kita Coba Cek Lagi Dengan Your Unique ID Yang Kalian Punya Di Bagian Express Crypto Ini Jadi Kalian Wajib Gunain Ini Kalau Misalkan Lo Menggunakan List Offset Yang Ada Di Bagian Express Crypto Yang Ada Di Bagian Sini Kalian Klik Aja Kalian Klik Satu Misalkan Wallet Mana Yang Misalkan Kalian Cocok Kalian Suka Kalian Tinggal Klik Kalian Salin Unique ID Yang Ada Di Bagian Dashboard Tadi Kalian Tinggal Masukkan Nanti Wallet Nya Coing Nya Sudah Otomatis Masuk Ke Bagian Dashboard Kalau Kalian Berhasil Kalau Misalkan Kalian Gak Berhasil Ya Gak Bakalan Bisa Gitu Ya Disini Kita Coba Klik Aja Disini Ada Game Gamenya Itu Sama Kayak Yang Ada Di Bingo Ada Royal Days Ada Lottery Ada Well Of Fortune Terserah Kalian Mau Main Stacking Kita Coba Klik Di Bagian Stacking Ini Paling Gw Demen Banget Karena Stacking Itu Bukan Berarti Kita Memastikan Coin Dengan Harga Yang Tinggi Nanti Kita Bakalan Dapat Untung Jadi Stacking Itu Harga Waktu Di Saat Kita Nahan Coin Nahan Coin Harganya Misalkan Turun Turun 10% Ketika Kita Turun Kita Stacking Kalau Udah Naik Kita Dapat Untung Berkali Lipat Fungsinya Stacking Jadi Lo Bisa Dapat Banyak Dari Program Stacking Yang Ada Di S S S Ini Jadi Sebelum Lo Pake Stacking Lo Pelajarin Dulu Stacking Itu Apa Fungsinya Stacking Itu Apa Keuntungan Dari Bermain Stacking Itu Apa Lo Pelajarin Dulu Ya Bener Lo Harus Cari Tau Ya Kalau Misalkan Lo Makan Mentah Apa Yang Gue Ngomongin Tadi Lo Gipto Menurut Gue Udah Cukup Segitu Ajanya Ini Tidak Terlalu Rumit Tidak Terlalu Begitu Apa Ya Pokoknya Tidak Serumit Yang Kalian Bayangkan Yang Pertama Kalian Gunakan Ini Gunakan Di Bagian Unique ID Untuk Menyalin Wallet Terus Untuk History Untuk History Claim Itu Bakalan Muncul Di Bagian Bawah Sendiri Ada Earn History Ini Nanti Wallet Wallet Manapun Terus Dari Website Manapun Nanti Bakalan Muncul Disini Jadi Ketahuan Kalau Misalkan Lo Udah Ngeklaim Dari Fouchet A Misalkan Di Fouchet A Bakalan Masuk Ke Bagian Earn History Jadi Tidak Bisa Dibohongin Lagi Jadi Untuk Di Pembahasan Video Kali Tentang Pembahasan Express Crypto Mungkin Cukup Sekido Aja Kalau Misalkan Lo Belum Begitu Paham Apa Yang Gue Jelaskan Atau Penjelasan Gue Terlalu Rumit Terlalu Buat Lo Muter Muter Lo Bisa Tulis Di Kolom Komentar Bang Gue Belum Paham Ataupun Gimana Gue Nanti Bakalan Coba Jelaskan Di Video Selanjutnya Langsung Aja Untuk Di Pembahasan Video Kini Mungkin Cukup Segitu Aja Dan Langsung Aja Gue Tutup Dan